Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini akan menjelaskan tentang Kerajaan Goa Talo Kerajaan Goa Talo terletak di daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Jajirah Selatan dan pesisir Barat Semenanjung yang didiami oleh suku Makassar Kesultanan Kerajaan Goa Talo 1. Daeng Matanre Karaeng Karaeng 2. Manriwagau Daeng Bonto Karaeng 3. Tajiburani Daeng Marompok Karaeng 4. Panggorai Daeng Meminta 5. Tepuk Karaeng Daeng 6. Sultan Alaluddin 7. Sultan Malik Kusaid 8. Sultan Hasanuddin 9. Sultan Amir Hamjah 10. Sultan Muhali 11. Sultan Abdul Jalil 12. Sultan Ismail 13. Sultan Nanyamuddin 14. Sultan Sirujuddin 15. Sultan Abdul Cair 16. Sultan Abdul Kudus 17. Sultan Maduddin 18. Sultan Jainuddin 19. Sultan Abdul Hadi 20. Sultan Abdul Raub 21. Sultan Muhammad Jainal Abidin 22. Sultan Abdul Qadir Aydidin 23. Sultan Muhammad Idris 24. Sultan Muhammad Idris 25. Sultan Muhammad Tahir 26. Sultan Abdul Qadir 26. Sultan Abdul Qadir 27. Sultan Alauddin 28. Andi Kumala Adi Idejo 27. Sultan Muhammad 28. Runtuhnya Kerajaan Goatalo 29. Politik Adudemba yang dilakukan Belanda 29. Pelajar aru palaka terpengaruh oleh Adudemba 30. Belanda untuk bersekutu dengan POC untuk menghancurkan Makassar 30. Kemudian Kerajaan Goatalo 31. Kemudian Kerajaan Goatalo mengakui kekalahannya dengan adanya perjanjian Bongaya pada tahun 1667 setelah disetujui perjanjian tersebut Sultan Hasanuddin menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Amir Hamzah Penggalan Kerajaan Gawatalo Peninggalan Kerajaan Gawatalo 1. Balalompau Balalompau merupakan istana yang pernah menjadi kunian para Raja Gowa dan terletak di kota Sungguh Minasa 2. Istana Tamalate jejak peninggalan Raja Gowa yang berlokasi sama di kota Sungguh Minasa 3. Masjid Katangka adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Gowa 4. Benteng Somba Opu saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya menjadi pusat pemerintah sekaligus perdagangan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh